Kota Solo memiliki stadion bersejarah yang jadi saksi perkembangan dunia olahraga di Indonesia. Adalah Stadion Sriwedari, yang tepatnya terletak di Komplek Taman Sriwedari Kota Solo. Stadion Sriwedari merupakan salah satu stadion olahraga tertua yang masih berdiri dan stadion pertama yang dibangun oleh orang Indonesia pada tahun 1932. Ketika itu, Sri Susuhunan Paku Buwono ke-10 dari Keraton Surakarta berinisiatif membangun sebuah stadion untuk kegiatan olahraga kerabat keraton dan kalangan pribumi. Pembangunan stadion memakan waktu 8 bulan lamanya, hingga akhirnya selesai pada 1933. 15 tahun usai diresmikan, Stadion Sriwedari digunakan oleh Presiden Soekarno untuk mempersatukan bangsa Indonesia melalui event pekan olahraga nasional yang pertama kalinya. Pagelaran pekan olahraga nasional itu tepatnya dilaksanakan tanggal 9 sampai tanggal 12 September tahun 1948. Sehingga kini di Indonesia, setiap tanggal 9 September diperingati sebagai hari olahraga nasional. Stadion Sriwedari sempat berganti nama menjadi Stadion Ermaladi di tahun 2003 pada masa pemerintahan wali kota Selamat Suryanto. Namun pada tahun 2011, pemerintah kota Surakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Joko Widodo, mengembalikan lagi nama stadion menjadi Stadion Sriwedari dengan alasan kesejarahan. Stadion Sriwedari memiliki kapasitas 12.000 penonton, dan hingga kini masih berfungsi dengan baik untuk kegiatan masyarakat Solo. Bagaimanakah kabar informasi Stadion Indonesia lainnya? Mari tetap kawal dan dukung bersama di channel Bola Mania.